Apa yang menjadi pertanyaan? Memiliki tenaga tenwenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Menimbang bahwa penerbitan IUPKHC tersebut adalah wewenang dari terdakwa untuk menerbitkannya. Karena hal itu diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1 KPTS 2 tahun 2000, tanggal 6 November tahun 2000. Usaha yang telah mengajukan permohonan dan kemudian memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Menimbang bahwa tidak ada IUPKHC diberikan kepada orang yang tidak berhak. Maka dalam hal ini tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan dalam penerbitan IUPKHC tersebut. Menimbang bahwa kemudian menjadi pertanyaan apakah terdakwa telah menyalahgunakan sarana yang ada padanya untuk menerbitkan IUPKHC kepada orang yang tidak berhak maupun orang yang tidak sakap. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa layak dibebaskan. Padahal dalam perkara ini terdakwa terbukti ada menerima uang dari pengusaha tersebut. Menimbang bahwa di dalam KUHAB disebutkan bahwa terdakwa hanya dapat dikenakan hukuman berdasarkan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dan ketentuan itu dinamakan dengan hukum yang kaku atau strict law. Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti ada menerima uang dari para pengusaha maka walaupun terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa pentut umum maka berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut No. 16.171 Kapit 1996 tanggal 18 Maret 1976 dan No. 1218 Kapit 1996 tanggal 16 Juli 1997 kepada terdakwa dapat dikenakan hukuman berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Terima kasih.